Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin menjadi anggota kehormatan organisasi amatir radio Indonesia, atau Orari Kota Metro, Wahdi resmi menjadi anggota Orari Lokal Metro bertepatan dengan perayaan anniversary kedua Orari Metro di Gedung Nuo Budayo, Selasa Siang. Wali Kota berharap, keberadaan Orari Metro diharapkan menjadi corong menyiarkan informasi ke masyarakat. Jadi Orari punya Kepra yang sangat hebat sekali. Tadi sudah saya puan-puan tadi, informasi-informasi mengenai pandemi sudah masuk langsung. Karena memang pendekatan dengan Orari ini paling mudah, masyarakat itu adang-adang begitu. Karena nilai silaturahat orang itu besar sekali. Nah, termasuk juga dalam pencapaian vaksin. Kita harapkan nanti Orari ke depannya tentunya bersama pemerintah ikut mensikarkah pembangunan di Kota Metro. Sebagian juga organisasi yang saya kira sudah lama sekali Orari. Orari merupakan satu-satunya wadah radio amatir Indonesia yang juga menjadi bagian dari organisasi radio amatir dunia, Organisasi nirlaba yang menjadi sarana komunikasi edukasi ini, mengantongi isin dari International Telecommunication Union. Setelah vakum selama 25 tahun, Orari Metro berkomitmen menjadi mitra pemerintah sebagai garda dukungan komunikasi strategis kegiatan sosial dan penanganan bencana. Jadi untuk Orari di Metro memang vakum lebih dari 25 tahun ya. Orari biasanya mendukung dalam dukungan komunikasi, karena Orari merupakan cadangan komunikasi negara ya. Jadi di kegiatan-kegiatan kebencanaan, itu insya Allah kami siap kegiatan kebencanaan nasional, kami siap untuk bersama dengan rekan-rekan, itu kami menginformasikan, termasuk kemudian kami terjun ke lapangan untuk dukungan komunikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!